Intro 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 Shalom Rock Beloved Pada hari ini kita akan berbicara mengenai kekuatan dari Tuhan Di dalam Filipi 4 Ayat 13 dinyatakan bahwa Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepada aku Nah di dalam ayat ini Memberi pesan Bahwa kekuatan kita Hanyalah kekuatan yang terbatas Kekuatan Tuhan lah yang Tidak terbatas Oleh sebab itu Kita harus selalu melibatkan Tuhan Dalam segala problematika kehidupan kita Dan juga kita harus sadar Bahwa kita ini juga memiliki hikmat Namun hikmat kita pun juga terbatas Oleh karena itu juga harus selalu melibatkan Tuhan Nah Saya mau sharing mengenai pengalaman saya Dalam 2 bulan yang lalu Terinfeksi Covid-19 Nah Dimana di dalam 2 bulan yang lalu Saya Tidak merasakan apa-apa Tidak merasakan gejala apapun Tetapi saya dinyatakan positif Nah disitu saya merasa kaget Merasa bingung Dan merasa juga Sebenarnya agak sedikit kecewa Karena pada saat itu berdekatan dengan Tes ujian untuk saya masuk ke Universitas Nah Dimana di dalam sikap hati saya itu Ada suatu panggilan gitu di dalam hati saya Yang menyatakan Coba kamu baca Filipi 4 ayat 13 itu Setelah saya membaca Merenungkan kembali Bahwa saya sadar Ketika kalau saya membawa pikiran itu terus Itu akan membuat saya down Akan membuat saya Menjadi patah semangat Oke Setelah saya dinyatakan positif itu 6 hari kemudian Saya melakukan tes lagi Untuk mengkonfirmasi Apakah saya masih tetap Positif Atau negatif Covid Dan puji Tuhannya Di dalam 6 hari saya isoman Saya dinyatakan negatif Dan akhirnya Saya memberanikan diri Untuk ke rumah sakit Untuk CT scan Maupun fototoraks Dan Sangat menakjubkan Bahwa Tidak ada Bangkai-bangkai virus Yang ada di dalam Paru-paru saya Dan Di dalam paru-paru saya pun Dokter paru pun Menyatakan sehat Tidak terinfeksi lagi Covid Dan Saya percaya Ini semua Kemuliaan Tuhan lah Yang Dinyatakan di dalam Kehidupan saya Dan Di dalam tadi saya berbicara Mengenai Ada yang mengetuk hati saya Untuk membaca Filipi 4 Tadi Nah disitu Membuat saya Akhirnya Menjadi semangat lagi nih Saya diberikan kesempatan Oleh Tuhan Agar bisa tetap Selalu beraktifitas Selalu enerjik Dan Selalu kuat Karena saya percaya Bahwa ada Tuhan Yang selalu menopang hidup saya Singkatnya Bahwa Kita harus Menanamkan mindset Di dalam pikiran kita Bahwa Kita tuh tidak sendiri Ada Tuhan yang selalu Memberikan kekuatan kepada kita Memberikan hikmat kepada kita Amin God bless you God bless you God bless you Anու God bless you Terima kasih.